selamat menikmati selamat menikmati tempe kalasan ini belum pernah aku coba makan ada tepung chicken juga ada pisang goreng crispy masya Allah banyak banget nasi uduk juga teman-teman hari ini kita coba dia ya masak dan ada ini juga nanti oke sekarang aku mau masak bakwan crisp atau bakwan crispy ya nasi uduk juga kalasan ini tiga menu ini akan aku masak hari ini buat keluargaku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini pasti teman-teman kenapa sih kak dibakar takut teman-teman makan itu jangan ada bulunya maka dibakar dulu biar bulunya itu gak ada lagi wah ini baru tajam ini dingin-dingin kayak gini teman-teman karena hujan ya enak makannya makannya banyak masakan aku bikin hari ini sekarang kita mengendam ayam dulu pakai bumbunya ya teman-teman 10 menit aku menggunakan bumbu dari Kobe teman-teman kalasan kalasan namanya ya Bismillah ini air 500 ml ya dan kita aduk-aduk dulu oke teman-teman udah tercampur rata kita diamin 10 menit ada juga teman-teman bilang bukan bakwan santy katanya ini pergeda jagung yang benar yang mana sih teman-teman ya teman-teman ilir-ilir satu-satu ya bawaan aku pakai cabai dikit teman-teman kubi tepung bakwan kres terbuat dari racikan bumbu rempah alami tanpa pengawet dan tanpa pewarna buatan kalau pakai tepung bumbu bakwan kres dari Kobe sudah pasti nanti hasil bakwannya kres renyah di luar dan lembut di dalam kita kasih air 250 ml ya hmm 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 Kita tunggu, panas dulu minyaknya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mama coba ya Di luarnya crispy, di dalamnya lembut banget teman-teman Ini ayam aku sudah 10 menit teman-teman akan kita rebus dulu ya Kita rebus dulu dan ditutup biar cepat matangnya ya Ayam aku belum matang teman-teman, dia kita rebus sampai dia kering Jadinya kita masak-masakan Chinese dulu ikan bakar Ini sayur buat ikan bakar teman-teman Ini sayur ini di Indonesia ada enggak teman-teman? Kalau daunnya panjang-panjang buat salah gunanya Tapi polkonnya ini enak dan manis rasanya Kalau di China namanya sun, kalau enggak salah ya Kita rebus ya Kita bakar dia ya Wangi sih baunya teman-teman Tapi nanti rasanya baru tahu ya Oke, kita tunggu sampai matang Oke, kita tunggu sampai matang Kita tunggu sampai matang Kita masak dulu bumbu-bumbunya ya Jake dan bawang putih ya Kita tunggu sampai matang Dukung sampai matang Masak datang kasih cabai mentah dikit ya atau cabai rawit kita kasih air ya teman-teman kasih garam 3 sendok teh gula 2 sendok teh ya dan penyedap sedikit kita siram pakai minyak kita colok dia ya nasi uduk tidak perlu dimasak karena dia udah matang teman-temanku kobe nasi uduk ini praktis banget bumbunya teman-teman tinggal diaduk di nasi hangat jadi deh nasi uduknya teman-teman tidak perlu dikasih apa-apa karena rempahnya sudah lengkap dan sudah mengandung santan juga loh wanginya khas rasanya juga rasanya gurih wangi enak loh waaah masya Allah lembut banget teman-teman siapkanlah cepetan teman-teman ayo teman-teman kita makan ya karena ini enggak sabar lagi ya udah hari ini masa enak sekali itu warna apa nih karena aku pertama karena hari hujan kedua aku berterima kasih sama poci karena dia selama ini selalu mensupport aku menemanin aku walaupun panas hujan dingin ya dia selalu ada di sampingku jadinya kasih dia makan yang enak apalagi sebentar lagi kan kita mau ke Indonesia ya teman-teman itu beda lagi makanan yang akan dia makan nanti yuk sekarang kita makan yuk ini enggak terima kasih saya ya saat di rumah cakap anak juga ini enggak nain juga kan kita akan berdua oh kenain dong apa itu lihat teman-teman anakku kalau ini ayam salasan buat kamu salasan ya buat kamu satu maaf ya gosong yang gosong jangan dimakan ya wah enggak saya suka gosongnya jangan enggak boleh alasan salasan bumbu dari kobe semuanya hari ini teman-teman aku pengen nicipin bumbu kobe itu coba rasanya lah kan sayang ya enggak ada apa sambel wah sambel sambel lupa teman-teman rasanya enak ini bener-bener saya enggak pernah makan apa rasanya coba deh aku nicipin ya selasan teman-teman rasanya tuh ada gurih dan manis teman-teman ini ayam ini cocoknya pakai sambel ini makan aku rasa enak ini enak ada sedikit manis-manis teman iya yang lebih enak ini pada yang kita di luar boleh yang mereka bakal masak ini apa yang nasi uduk nasi uduk ini ada bawang jagung juga enggak wah kurang enak kali ya okuang ingat nggak kalau kita pergi ke Indonesia tahun 2012 makan nasi uduk lupa lupa ya kayak ginilah tapi rasanya saya masih ingat rasanya ini masih ingat tapi kurang sambel teman-teman maaf ya kalau pakai sambel ya itu udah perfect banget menurut aku ayolah kita makan ya wah ini suka luar ke rispi dalam lembut-lembut ya iya dong ayo oke suapan pertama buat teman-teman ah hmm bakwan aku mau ini bakwannya udah ada cabai di dalam ayo teman-teman makan ya bismillah ah ini pakai bakwan enak hmm bakwannya enak karena udah dingin bakwannya teman-teman tapi rasanya mantap ya boleh ya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Super cuir muro 17 Ini kau Tung absolu Uuh Ayo 武 l vrai Gw Hmm Eskti Xamani kesind baby Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!